langsung saja teman-teman disini saya mau coba untuk buka aplikasi youtube dan lain-lain di setobok Tanaka T2 New jadi sebelum kita buka aplikasi youtube disini atau IPTV teman-teman kita coba cek di informasi jadi disini untuk versi perangkat lunak atau softwarenya nah itu teman-teman di bagian nomor 3 DVB T2 versi 22 waktunya ini tanggal 6 bulan 7 2023 yang terbarunya teman-teman jika masih di bawah itu bukan di tanggal 6 bulan 7 artinya di bawahnya teman-teman bisa upgrade ke firmware terbaru terlebih dahulu oke kita coba disini untuk buka aplikasi ada video nah ini kelihatannya tidak kebuka teman-teman kita coba lagi oke masih sama coba buka tiktok oke kelihatannya tiktok bisa teman-teman nah ini tiktok jalan ini ada thumbnailnya oke kemudian wtv biasanya wtv ini harus pelangganan tetapi ini kelihatannya bisa dibuka teman-teman nah disini ada vipnya entah bisa kebuka atau tidak kita coba teman-teman satu video oke bisa teman-teman ternyata bisa yang vipnya mantap kemudian kita coba cek yang Alquran nah ini jalan nah ini ada teman-teman nama suratnya ada vip tv vipnya bisa kalian import saluran yang cloudnya kelihatannya tidak ada disini aplikasi youtube oke kelihatannya jalan nah itu ada thumbnail jadi jika ada thumbnail itu bisa teman-teman bisa dibuka kalau thumbnail tidak muncul eron nah itu baru bisa tidak bisa dibuka sebenarnya kalau ada wifi yang anggur ini bisa teman-teman manfaatkan untuk buka youtube kalau tidak ada cara-cara yang bagus di tv digital kerusaha itu teman-teman lebih sering untuk nonton youtube kadang jarang nonton siaran tv digital oke jalan teman-teman ini mantap youtube jalan kemudian disini kita coba youtube kit youtube kitnya oke youtube kitnya jalan bisa dibuka juga teman-teman kemudian disini ramalan cuaca ini biasanya bisa dibuka oke mantap bisa dibuka disini ip tv nya tadi harus di import juga saluran untuk cloudnya tidak ada youtube yang tadi teman-teman sama bisa dibuka mytube juga sama ini ujung-ujungnya ke aplikasi youtube juga seperti ini oke seperti itu teman-teman nasi uji coba kita membuka aplikasi youtube dan lain-lain di setobok tanaka t2 new nya oke itu saja amanatau teman-teman minat mau beli setoboknya itu saja aplikasi yang bisa kalian gunakan sekian dan semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.